Katanya gak usah puasa Ya dia aja gak usah puasa Kita ngapain dia lho suruh-suruh Malah berani menyuruh MUI Mengusulkan supaya MUI keluarkan fatwa Agar tahun ini gak usah puasa Kumpul duit aja vidyah Kemudian duitnya dikasih sama korban-korban Covid ini bantu pemerintah Dari dulu jaman Nabi sampai hari kiamat Orang-orang yang ingin menghancurkan Dan memadamkan cahaya Islam itu Tidak akan pernah hilang Tetap aja ada Uang jaman Nabi aja orang munafik itu 30% Apalagi jaman sekarang ya Waktu perang Uhud Pasukan kita itu seribu Pasukan kafir Quresh 3000 Maka ketika Nabi keluar 6 km Menuju gunung Uhud Itu yang keluar seribu Pasukan Islam dari Medinah itu seribu Tetapi di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul Tokoh munafikun Medinah ini Mempengaruhi sahabat-sahabat Untuk tidak ikut perang Jadi dia keluar bukan untuk perang Tapi keluar untuk menjegal Pasukan Rasulullah supaya jangan jadi perang Supaya pasukan Rasulullah ini Kalah dan terbunuh semua nantinya Habis Islam gak ada lagi Inilah munafik Munafik itu ikut sholat Kalau puasa dia ikut puasa Sholat dia ikut sholat Mereka sholat Tapi sholatnya malas-malasan Kalau Kalau zuhur asar maghrib Mereka hadir ke masjid Tapi isyak dengan subuh gak datang Ngapain? Gelap Nabi juga gak lihat Karena kan masjid Nabi itu 7 tahun gak ada lampu Baru tahun ke-7 Ada seorang wanita kaya Menyumbangkan lampu Baru terang Sebelum itu ya Majid Nabawi itu Kalau isyak dan subuh itu gelap Orang munafik gak datang Tapi kalau zuhur asar maghrib Mereka ramai tetap datang munafik itu Ketahuannya waktu perang Uhud Mereka berangkat seribu Ternyata di tengah jalan Mempengaruhi-pengaruhi Akhirnya pulang ke Medinah 300 Sehingga pasukan Islam Yang utuh berperang Melawan 3000 kafir Quresh itu Hanya 700 Nah itulah munafikun-munafikun Yang 300 itu Yang dituliskan kemudian Di dalam Quran Surah Al-Munafikun Surah At-Tawbah Dan sebagainya Nah terus Kita lihat jumlah presentasinya Dari 1300 Berarti sekitar 30% Mereka itu munafik Zaman Rasulullah Radiyallahu anhum Sahabat-sahabat waktu itu Kedudukan mereka Nah sekarang Kalau ada mungkin Takut-takut saya 70% sekarang orang Islam munafik Mungkin Wallahualam Tapi zaman Nabi aja 30 Apalagi zaman sekarang Coba Coba Nah oleh karena itu Orang-orang begini ini Gak usah dikhawatirkan Apa namanya Membuat kita sampai gak bisa tidur Zaman Nabi aja 30% Apalagi zaman sekarang Biarin aja mereka Mereka akan mendapatkan Apa yang mereka usaha Kita jangan berubah Itu aja Kita harus tergabung Dalam 700 orang itu Jangan terpengaruh Katanya gak usah puasa Ya dia aja gak usah puasa Kita ngapain dia Suruh-suruh Malah berani Menyuruh MUI Mengusulkan Supaya MUI Keluarkan fatwa Agar tahun ini Gak usah puasa Kumpul duit aja Fidiyah Kemudian duitnya Dikasih sama korban-korban Covid ini Bantu pemerintah Maka dapat duit Jadi gak usah puasa Bayar duit Berapalah 0,6 kilo per hari Berapalah duitnya itu Kali 230 juta orang Indonesia Yang Islam Misalnya puasa semua Yang baru lahir Pun puasa lah Berapalah 230 juta orang Kali 0,6 kilo Kali 30 hari Berapa duitnya Lebih bagus sekarang ini Ketika minyak harganya Di bawah 0 per dolar Di bawah 0 dolar Di bawah 0 dolar Naikkan minyak Harganya sekarang berapa 6.600 Nah naikkan 10 ribu Itu dapat duit Triliunan loh Kalau memang mau Sekalian aja Ngapain diharapkan Uang-uang begini Yang receh-receh begini Kalau memang Udah mata duitan bener Oleh karena itu Kita tetap tegas MUI gak melayani Usulan fatwa seperti itu Alhamdulillah Muhammadiyah dengan MU Sudah mengumumkan Tidak akan mengeluarkan Fatwa juga Tentang Tidak puasa Diganti dengan Vidya Gak ada itu Jadi kita tetap Gak usah khawatir Kalau ada siapa bilang Gak usah sholat Gak usah puasa Gak usah didengar Ngomongan itu Kita tetap Menenggakkan agama Sesuai dengan Perintah Allah dan Rasul Terima kasih Sebaiknya kalau dia sholat Di tempat yang Tidak ada fitnah Ini di dalam kitab Madhab Syafi'i Terutama kitab Fatul Mu'in Kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani Dikatakan Kalau kita Perempuan-perempuan Bercadar sholat Di masjid Atau di tempat Yang terbuka Yang tidak tertutup Yang bisa menimbulkan Fitnah Kalau dia buka Wajahnya Maka dia boleh Sholat tetap Memakai cadar Misalnya di Ka'bah Dikat Ka'bah itu Orang tawaf Laki-laki perempuan Dia sholatnya Dikat situ Di tempat terbuka Bukan bagian Wanita yang pakai tabir Dia boleh tetap Pakai cadar Untuk menjaga Fitnah Tapi kalau dia tertutup Misalnya di Masjid-masjid kita Kan perempuan Beda tempat Atau di Menabawi Atau di Masjid Haram Masjid-Haram Tapi di bagian Yang tidak ada orang tawaf Itu kan sudah Pisah Laki-laki perempuan Maka disitu Dia wajib Membuka cadarnya Agar bagian Kewajiban Anggota sujudnya Kena ke Tanah tempat sujud Lantai tempat sujud Mana ke Anggota sujud Anggota sujud itu Kening Bukan hidung Jadi ada Tujuh anggota sujud Kening Kalau dia tutup Cadar kan Keningnya Tidak kena Yang kedua Dua telapak tangan Jadi kening Dua telapak tangan Sudah tiga Itu anggota sujud Kemudian dua Dengkul Dua dengkul itu Berarti lima Kemudian dua ujung kaki Ini yang kena ke Tempat sujud Dengkul dengan telapak tangan Dengkul di alas Dengkul di alas dengan pakaian Celana Atau sarung Atau ujung kakinya Kalau perempuan Kan pakai kaos kaki Jadi yang disuruh itu Kening lah Kenakan ke Hidung tidak termasuk Sunat aja hidung Kalau dia Keningnya kena Hidungnya kena Ya sunat Kalau hidungnya pesek Masuk harus Tanduk-tandukkan Gitu Botas sujud itu Tujuh Nah Kalau kita pakai Masker Tentu Keningnya tetap kena Jadi laki-laki saja Boleh pakai masker Sholat Karena yang Yang dikenakan ke lantai itu Adalah kening Bukan hidung Hidung itu sunat Tidak wajib Begitu Allah Allah Sebenarnya begini Kita ini kan sudah Dapat banyak rezeki Luar biasa Kita itu selama Hidup Cobalah kita berhitung Mana lebih sering Kita lapar Atau kenyang Pasti jawabnya Kita lebih sering Kenyang dari lapar Mana kita Lebih banyak Enggak punya uang Atau lebih banyak Punya uang Nah tentu Jawabnya Lebih banyak punya uang Daripada gak punya uang Walaupun kita miskin Selama ini kan miskin Untuk beli makanan Cukup juga Pemulung aja pun Cukup juga untuk makan Nah kalau kita hari ini Ada pandemi Dua tiga bulan ini Kita sedikit jeblok lah Ekonomi kita Katakanlah Makan jadi berkurang Dari biasanya Kita tetap masih makan juga Lebih parah Jaman Jepang Jaman Jepang tuh Dari tahun 42 Sampai 1945 Itu Kakek-kakek kita dulu Kecuali yang Orang-orang Kaya dan pejabat Kalau kakek saya dokter Tentu dia hidupnya senang Sawan lagi tengku Tapi yang lain-lain Kata tetangga-tetangga Atau Kawan-kawan Kakek saya itu Makannya itu Bukan makan nasi Gak apa-apa Gak dapat beras Beras diambil Jepang semua Makan singkong aja Sukur Kalau dapat singkong Itu yang dimakan Kadang-kadang Batang pisang Pelepah pisang Batangnya itu Diambil Dipotong-potong Di jemur Kemudian itu Dimakan Batang papaya Ya Allah Sampai sebegitunya Daun mangkok Mangkoan daun Dimakan Kalau dapat Umbi-umbian gitu Sukun Itu udah bagus sekali Dapat sukun Jadi selama Tiga tahun itu Hampir tidak pernah Makan nasi Tapi mereka hidup juga Jadi Sholat orang yang Cuma makan sukun Dengan sholat orang yang Makan nasi Tiga kali sehari Itu nilainya Di sisi Allah Beda Karena musyakotnya Kesulitannya itu Itu menyebabkan Pahalanya lebih besar Semakin kesulitan Semakin besar Nah hari ini Seandainya lah kita Gara-gara Covid-19 ini Harus berkurang Gak apa-apalah Biasalah Tahan aja Sebentar Gak mungkin Kita gak dapat rejeki Kalau rejeki kita sudah habis Kita mati Kita dicabut Menikat maut Rejeki Tengkucukannya sudah habis Gak ada lagi di beras Gak ada lagi di makanan Gak ada lagi di ikat Tinggal di air Berapa teguk Tinggal udara 20 sedot Malaikat maut Sudah datang itu Hitung mundur 20 19 18 17 6 3 2 1 Sat Gak nambah Sat Napas kita Gak nambah Jadi gak usah khawatir Bagi kita yang kaya Kita berbagi Bagi kita yang sederhana Ya kita Lebih sederhana lagi Saya sendiri Selama Covid-19 ini Dengan istri itu Memang betul-betul Prihatin Kami makan 2 kali sekarang Pagi Makan nasi Sepiring Tidak tambah Sore Makan nasi Sepiring Tidak tambah Ikan sepotong aja Sayurnya rebus-rebus aja Jipang Apa-apalah Siang makan Keladi Kami sudah mulai Makan nasi Makan keladi Bukan gak ada duit Ada duit Tapi kita Kepingin Merasakan juga Bagaimana Sebenarnya Hidup dalam Kesederhanaan Bagaimana Perasaan orang Nanti kalau Katanya ini sekarang Saya tadi cari beras payah Di Medan Saya mau Sedekah berapa paket Cari beras aja Saya nunggu sampai Dari pagi Jam 6 pagi Baru datang Berasnya itu Asar Katanya memang Gak ada beras Di mana-mana Orang udah mulai kalap Beli beras Saya bilang sama istri Gak usah Kalau gak ada Kita makan sukun Kita makan singkong Kalau sahabat-sahabat Kita makan Keladi Kita makan keladi Kalau sahabat-sahabat Kita makan Sayur Sayur saja Sayur Jipang saja Gak pakai apa-apa Kita makan sayur Jipang saja Gak apa-apa Supaya apa Supaya Kita tidak Merasakan Ada kelebihan Antara kita dengan dia Biasa aja Nah gitu Selama COVID ini Berbagilah Kalau kita memang Menderita hari ini Menderita gak apa-apa Nabi Ayub itu 70 tahun Hidup kaya Terkaya di kampungnya Istrinya cantik Anaknya banyak Pembantunya banyak Hewan ternaknya banyak Rumahnya besar Tiba-tiba kena sakit Anaknya mati semua Hewan ternaknya mati semua Pembantunya mati semua Kemudian Hartanya habis Terjual semua Terus Istrinya pun sempat Melarikan diri Beberapa hari Kemudian kembali Sudah jual rambut Lagi istrinya sakit Gak ada makanan Sampai istrinya bilang Berdoa lah Abang supaya Sembuh Kata Nabi Ayub Saya ini Sehat berapa tahun 70 Sakit berapa tahun 18 Malu saya Kata Nabi Ayub Alayhi salam Saya itu sakit Baru 18 tahun Sehat 70 tahun Kalau saya minta Sembuh Baru 18 tahun Alamkah malunya Saya sama Allah Tapi kita udah gak punya Apa-apa Kata istrinya Abang kapan Mau doa sembuh Kalau udah 70 tahun Sakit lah Baru saya doa Kalau gak saya malu Ya Allah Begini hebatnya Sampai akhirnya Istrinya pergi Ketika lidahnya Dan hatinya Mulai digigit Ulat Saat itulah Nabi Ayub Menangis Ya Allah Saya mau Menunggu sakit ini Sampai seluruh tubuh Saya dimakan Ulat semua gak apa-apa Tapi kalau lidah Dan hati saya dimakan Siapa lagi yang Berzikir kepadamu Lidahku gak bisa jikir Hatiku gak bisa jikir Maka saat itulah Nabi Ayub Menangis Ya Allah Aku minta sembuh Kata Allah bangun Kemudian Hentakkan kakimu Maka dihentakkan Kakinya ke bumi Maka berjatuhan Ulat-ulatnya Muncerat air Dari bekas Pukulan kaki Nabi Ayub Muncerat air Mandi Nabi Ayub Mandi Dengan air yang Muncerat dari Menyestri Beberapa hari itu Memelarikan diri Kabur pulang Nabi Ayub Mengatakan Kalau istriku pulang Ya Allah Dia wanita baik Wanita soleha Tapi kalau Dia pulang Nanti meninggalkan Aku ini Kupukul dia Seratus kali Kucambuk dia Seratus kali Dan istri yang Cantik Yang tua Yang mendamping Yang setia ini Datang Melihat di kamar Puing-puing Rumah Nabi Ayub ini Ada seorang pemuda Yang tampannya Bukan main Maka istrinya Malu Dan menutup wajahnya Mengatakan Kamu siapa Anak muda Kamu cari siapa Anak muda ini Adalah itu Anak muda itu Nabi Ayub Yang nanya istrinya Kata istrinya Nyari siapa Saya nyari suami saya Sakit disini Udah gak bisa bangun Badannya digigit Ulat keropos Saya tinggalkan Sekarang saya mau kembali Kepadanya Mau nyari dimana dia Wah Nabi Ayub Senyum Gak tahu saya disini Gak ada orang Kecuali saya Maka wanita ini Menangis-nangis Tolong saya Diberitahu dimana Suami saya itu Akhirnya Nabi Ayub Mengatakan Suamimu itu Namanya Ayub Saya lah orangnya Kok begini Ganteng muda Ya Allah sudah Tumbuhkan kulit baru Badan baru Semuanya Karena Allah Sembuhkan saya Mau kembali Kepada saya Jadi istri saya Kata Nabi Ayub Mau Saya mau Tapi saya malu Saya udah tua Kamu kelihatan Lebih muda Kata Nabi Ayub Gak apa Kalau kamu mau Saya terima jadi istri Karena kamu wanita soleha Cuman gak sabar aja Berapa hari Kamu sempat Melarikan diri Tapi saya harus Cambuk kamu Seratus kali Kata istrinya Silahkan Cambuk saya Seratus kali Saya rela Untuk menembus dosa saya Maka Nabi Ayub Mengambil Seratus batang rumput Dicambut Seratus batang rumput Diikat jadi satu Jongkok Maka wanita ini Jongkok Dipukul pakai rumput Seratus batang Wanita ini nunggu Gak datang lagi pukulan Katanya seratus kali Nah ini kan udah seratus Rumputnya seratus Sekali gebuk Udah kamu sudah lunas Kamu sudah saya terima Dari sini Imam Shafi'i Mengambil hukum Bahwa Laki-laki yang menjatuhkan talak Tiga kepada suaminya sekaligus Itu jatuh tiga Karena Nabi Ayub Memungkul istrinya Dengan rumput Seratus batang Sekali pukul Dihitung seratus Jadi mudah-mudahan Kita bisa merasakan Dalam COVID ini COVID-19 Ini wabah ini Bagaimana hidup sederhana Cobalah Mungkin kita biasa Makan tiga kali sehari Hari ini kita makan Dua kali sehari Pulang Ramadan lagi Mudah-mudahan Kita mendapatkan Kesabaran yang lebih baik Peningkatan iman yang lebih baik Solidaritas Yang lebih baik Kepada sama orang Sesama manusia Sama kaum muslimin Dan dengan berakhir Ramadan Kita menjadi insan yang takwa Dan wabah COVID-19 Ini segala berangkat Dari negeri kita ini Allahumma Al-Takhtim Alayna Abissu'il khatimah Allahumma Al-Ja'al Wa-Ja'al Naminal Mutaqin Wa-Sabirin Wa-Salihin Ya Arhamurrahmin Ya Allah Ampunkan dosa kami Dosa Ibu Bapak kami Uliakanlah mereka Yang telah melahirkan Dan membesarkan kami Di awal Ramadan Tahun 1441 Hijriah ini Ya Allah Ikan kekubur Dan menuntun tangan mereka Masuk surgamu Ya Allah Kami orang-orang lemah Kau kuatkanlah kami Di bulan Ramadan ini Ya Allah Ya Allah Kau selamatkanlah negeri kami Dari COVID-19 ini Ya Allah Jadikanlah kami Seling menyayangi Sesama kami Jauhkanlah kami Dari orang-orang Pendusta Ya Allah Jauhkan kami Dari orang-orang Serakah Ya Allah Lunakkanlah hati kami Sehingga kami Menjadi orang-orang Yang baik hati Ya Allah Memikirkan Sesama kaum muslimin Dan sesama manusia Ya Allah Lunakkan hati kami Kau beri rezeki kami Yang luas Supaya kami bisa Berbagi Ya Allah Andai kata rezeki kami Sempit Beberapa bulan ini Kau jadikan kami Orang-orang yang sabar Ya Allah Ya Allah Janganlah kau jadikan kami Orang-orang yang Memputus asa dari rahmat Sesungguh rahmat Musa Yang luas Ya Allah Ya Allah Banyak yang mau kami Minta kau yang Mahatau hajat kami Penuhilah seluruh hajat kami Penuhilah hajar-hajar kami Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Rahim Terima amal soleh kami Ampun Kata kami Sebesar apa Kata kami Dengan keberkatan Mula Ramadhan Ya Allah Kami tidak tahu Apakah ini Ramadhan kami Yang terakhir Andai kata ini Ramadhan terakhir Ya Allah Engkau jadikanlah Puasa kami Tahun ini Menembus seluruh Dosa kami Dan memasukkan kami Ke syurgamu Ya Allah Begitu juga Bapak-Ibu kami Anak-cucu Cicit kami Sampai hari kiamat Rabbana Atina Fit dunia Asana Wafil akhirati Asana Tawakina Adaban Nar Sallallahu Sallam Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi Wa Ala Alihi Wa Sohbih Ajma'in Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifuna Wassalamun Alal Mursaleen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Taqabbal Allahum Minkum Inna Wa Minkum Taqabbal Ya Kareem